Pencurian sepeda motor di sebuah rumah kos di Kota Padang, Sumatera Barat, rekam CCTV. Pelaku dengan lihai memanfaatkan situasi sepi dan membobol kunci kontak sepeda motor yang parkir di teras. Dalam rekaman kamera CCTV, sebuah rumah kos Padang Timur, Kota Padang, tampak dua orang pelaku berusaha membuka pagar rubah. Kemudian salah seorang pelaku masuk ke dalam halaman rumah dan membobol kunci kontak sepeda motor yang tengah diparkir di teras rumah. Setelah berhasil, tersangka kemudian berjalan keluar pagar guna melihat situasi. Setelah kemudian, rekan tersangka membawa sepeda motor tersebut dengan cara diangkat menuju keluar pagar rubah dan tanpa rasa takut kembali menutup rapat pagar rubah tersebut. Salah seorang tersangka mendorong sepeda motor tersebut dan membawa kabur. Sedangkan satu orang tersangka lain langsung tancap gas bermuncengnya dekat temannya yang telah menunggu dengan sepeda motor. Kasus ini pun telah dilaporkan oleh pemilik rumah dan korban kepada pihak kepolisian sektor Padang Timur. Ternyata ada penculian di tempat saya, tiga orang. Cara pelakunya dengan mengangkat, dengan mematahkan kunci, dan kendarannya tidak hidup. Tetap didorong ke luar. Hingga kini para pelaku yang telah diketahui identitasnya tersebut tegah dalam proses pengejaran pihak kepolisian. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, ANYUS melaporkan. Terima kasih telah menonton!